Intro Kembali lagi di Kalong Show yang gak kalong-kalong amat Malamnya, paling sore gue postingnya Dulu itu malam banget, ya jam 2 pagi Makanya dibilang kalong, ya Itu ceritanya, oke Gak penting Oke, di video ini gue akan kasih komentar Tentang lagu yang versi Salma Menghargai Kata Rindu, Ciptaan Margek Lau Gue udah denger dua-duanya yang versi live Sama yang versi recording Gue harus bilang bahwa Salma ini, menurut gue ya Kalau bukan Salma yang menyanyikan versi ini Gue rada gak yakin Lagu ini enak, ya Kenapa? Pada saat gue denger di live-nya Menurut gue, gue sangat enjoy Gue sampe goyang-goyang Ngeliat stage-act-nya Salma Suaranya yang begitu pitch-nya Begitu sempurna menurut gue Disitu luar biasa Tapi berbeda pada saat gue denger recording-nya Recording-nya gak ada yang berubah dari Salma Salma luar biasa, seperti biasa Dia suaranya hebat, bagus Dan gue jatuh cinta sama suaranya Semenjak gue liat di audisi Tapi yang jadi masalah adalah Lagu ini sangat berbeda Kalau gue denger yang versi Nabilah ya Gue belum denger ya recording-nya Dengan versi Nabilah Kenapa? Versi Nabilah itu menurut gue Dia menggunakan progresi-progresi Atau kalau yang teman-teman gak tau adalah Komposisi kunci yang lebih masuk di kuping kita Ketimbang versinya Salma Di intro dan di first Gue udah asik-asik jujur aja Tapi berbeda pada saat kita denger di chorus Di chorus menurut gue ada progresi yang Kayaknya mustinya sama aja deh Kayak punya Nabilah Lebih masuk akal dan itu sangat enak menurut gue Kalau progresinya gak dimacem-macemin Kayak yang versi Salma Disini ada Teman-teman silahkan kulik sendiri Gue gak ngulik Perbedaan progresinya Nabilah dan juga Salma Untuk lagu menghargai kata rindu Silahkan berkata jujur Di dalam hati teman-teman Lebih suka yang mana? Mendengar musiknya Kuncinya Versinya Nabilah atau Salma Kalau gue harus bilang Meskipun gue memperhatikan Salma Tapi gue harus objektif bahwa Gue gak suka progresi seperti itu Terkesan sangat pop 90-an Atau awal 2000-an menurut gue Ya gue tidak tau Gue pun ngomong semacam ini Untuk singlenya Leodra yang gemintang hatiku Tapi balik lagi Ini penyanyinya Salma Waktu dulu itu penyanyinya Leodra Tetap aja laku Harus bilang Berkata dalam hati gue bilang Oh gue harus jujur Gampang banget bilang Versi Tiara jauh lebih enak Ketimbang versinya Leodra Ya tapi pas Leodra nyanyi Tetap aja ada yang beda Ya kan ya? Begitu pula yang sekarang Gue harus bilang Kalau gak Salma yang nyanyi Menurut gue ini hasilnya akan beda Gitu ya Untung Salma yang nyanyi Tapi gue gak ngerti juga Kenapa si arranger ini Ngubah Berbeda Bukan aransemennya aja berbeda Menurut gue Progresinya berbeda itu Pengaruh banyak Pengaruh banyak ke Sebuah lagu sih Menurut gue ya Tapi apapun itu Tetap aja gue enjoy Ketika Salma live Ketika Salma recording pun Suaranya tetap enak Gue berharap Yang terbaik buat Salma Dan gue berharap Lagu versi Salma juga Dibukain oleh semuanya Oke? Setuju ya? Sukses untuk Salma Mudah-mudahan menang ya Nah itu aja Mesen gue Sekarang abis ini Kita denger sama-sama Yang versinya Nabilah Oke? Sampai ketemu di next video Bye